Hai guys kembali di Ztalk tadi aku salah nyebut program Oke sekarang seperti biasa aku bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang hebat-hebat nih di Ztalk ini Dan kali ini aku mengendang salah satu pria pejani Indonesia yang suaranya enak banget sih guys Kalian harus kenal sama Adika Raffan Halo Tugas dari awalnya Yeay Dari highlight aja udah kayak enak banget sih Enggak karena gue dateng sini sengaja didalemin gitu suaranya Oh gitu ya oke Kayak cocok banget gak sih buat ini ngisi Vio Pernah gak sih? Kayak buat iklan-iklan gitu Belum sih pingin tapi belum Guys coba siapa tau disini ada yang mencari orang-orang untuk apa? Apa sih? What's over Vio Ya buat Vio Ya kalo kamu mau sih Pernah sering latihan sih cuma didelete Direkam terus didelete Kamu kan suka dengerin suara sendiri kayak nyaman sendiri gak denger suara sendiri? Pertanyaannya ngaselin gak? Sering nyobain ngomong-ngomong nama-nama brand dengan intonasi yang keren gitu Sengaja cuma didelete lagi gara-gara kayaknya gak bakal laku lah gitu-gitu lah Aduh itu dia namanya insecure Padahal sebenernya gak harus Bener gue insecure banget Iya sih Padahal dia udah keren banget sih Lo bisa liat dari muka gue temen-temen Hahahaha Ini pertama kali juga Oh yaa pertama kali? Ya ampun keren banget loh Ihh seneng Dezzy Talk Didatengin sama Adhika Raffari By the way nama panggilan lo apasih? Gue biasa dipanggil Dika Oh Dika Oh gila Soalnya dulu gue sempet follow follow instagram gue juga kan Oke Terus gue kira panggilan lo Adhika Raff Adhika Raff ya bener Di instagram gue emang Adhika Raff Cuman F nya Fardy nama-nama panggilan gue Iya Kayak jadinya udah kenal Adhika Raff gitu Ternyata panggilannya adalah Dika Oke ini ngobrol-ngobrol sedikit tentang mini album lo ya Yes Baru rilis ya Alhamdulillah Tanggal berapa tuh? Maren tanggal 20 November 20 Tuh baru banget masih fresh banget Sekarang ngobrol berapa? Dua tiga eh Dulu tiga tuh Dulu tiga hari Baru tiga hari Yes Yes Congrats banget ya Thank you banget thank you Thank you thank you Berarti ini mini album lo yang pertama? Yang pertama banget Yang pertama ya kan? Yang pertama banget dan Sensasi yang gak pernah gue kira sih rasain Gara-gara punya album Mimpi gue dari kecil kan Oh berarti lo emang Kalo misalnya boleh tau nih Lo tuh bermusik dari umur berapa sih pertama? Kalo secara gue suka musik tuh Itu semenjak gue nonton Michael Jackson kan Oh ya? Bokap-bokap gue fans berat kan Oh ya? Michael Jackson dan Dari situ mungkin sekitar SD lah gue mulai-mulai nyanyi Dan Awalnya tuh Tau gak sih lo yang kayak Apa namanya? Klas meeting-klas meeting gitu Oh iya iya Ada lomba-lombanya tuh ya? Ada lomba nyanyi kan Oh iya iya Dan itu gue belum pernah nyanyi depan siapapun Sama sekali Sama sekali Sekitar kelas berapa tuh? Kelas 5 Kelas 5 SD Kelas 5 Akhirnya Karena ada cewe yang gue suka Gue memberanikan nyanyiin lagu favorit dia Depan satu angkatan gitu Dan akhirnya Dari situ Gue ngerasain sensasi baru Dimana gue gak ngapa-ngapain Cuman gue Bernyanyi orang bisa nyorakin gue gitu Dan Dari situ yang gue kayak Oh gini rasanya nyanyi ya Dan dari situ yang gue kayak Kayak mulai sedikit Tertarik Tertarik sama nyanyi-nyanyi Hairah les segala Hairah Gitu sih Oh iya Ternyata gitu loh Terus abis itu Lesnya tuh bener-bener langsung dari setelah Apa namanya Yang tampil di class meeting itu Dari situ Gara-gara kayak Langsung ngomong ke bokap gue Kayak Pak gue pengen nyanyi dong pak Gue pengen nyanyi please banget Kayak kayak Yaudah les Sampai Juga gak tau kan Dulu kan belum tau ngerti Youtube Atau whatever Soundcloud gitu kan gak tau Juga linknya kan Bener Terus jadi yang kayak Bokap gue gak tau Ngeladenin gue yang kekeh nyanyi gimana Udah leles aja deh Gitu jadi Oh Tapi yang dukung juga Bokap alhamdulillah iya sih Oh iya 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 Bokap nyokap dia Ngedukung banget gue nyanyi sih alhamdulillah Iya 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 Ih seru banget sih Oh iya Pas pertama kali nyanyi nih Ternyata temeli gusto Lebih duluan tau kalo misal nyanyi daripada ibu kamu Bener gak? Technically bener Kara-gara Dulu tuh Gue satu sekolah sama anaknya Oh gitu? Terus gue juga Temen komplek lah sama anaknya Oh ya temen main ya Temen main jadi Gue sering baik main ke rumah dia Cuman namanya lo hobi nyanyi kan lo nyanyi dimana-mana gak sih? Iya bener sih bener Dan gue sering numpang ke toiletnya tuh Nyanyi Nyanyi di toilet gitu Gue sering pulang sekolah numpang mandi di rumahnya Karena gue males pulang Oh gitu Kirain gak? Emang bener-bener cuma buat numpung mandi aja gitu Iya Gue karena males pulang Gue numpang mandi di dia aja lah sekalian main gitu kan Akhirnya suatu hari Gue keluar Gue emang liat tante Oh iya 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 Kamu bisa nyanyi dikara Terus Engga tante Emang kenapa tante? Gue kaget kan? Maksudnya disaat itu gue cuman tau Melly Guslow tuh Teng gitu lah Di atas banget lah Dan Senior dan lain-lain Dan akhirnya Gue mulai memberanikan diri Akhirnya Tante Melly mulai Nyuruh gue les Dia direkomendasiin guru les gitu Oke 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 Gitu sih awalnya Waaah Soalnya gue juga dirumah Yang awkward-awkward gitu kan Gue tuh orang yang emang Emang ya emang gini gitu lah ya Tadi sebelum shooting gue juga bilang Sif gue awkward banget Sif Jadi Gak awkward loh Kalo misalnya ngobrolnya ya gue udah Engga mengalir aja Iya makanya gue udah jadi ngelet sana aja Gue gak mau liat situ Gue gak mau liat sini Hehehe Aduh Iya Jadi awalnya ya jadi Tante Melly sih yang nyuruh gue les Tante Melly duluan ya Wah fun fact sih Iya Oke nah Di mini album lu yang judulnya Love and Imagination ini Yes Ini tuh Kalo boleh tau Lu bikin sendiri atau emang ada penciptanya? Gue Alhamdulillah bikin semuanya sendiri sih lagunya Aduh Aduh Gila 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 Soalnya gue juga pertama kali memberanikan diri kan Tadinya gue Belum pernah Berani atau punya Courage Buat Nulis lagu sendiri Karena penuh dengan insecurity Gue nulis lagu ntar Takut gak enak Cuman Gue ada satu mentor Yang gue anggap mentor Yang gue anggap kakak juga gue di industry Which is Ardito Oh Ardito Dia suka ngasih gue advice banyak banget Oke Jadi yang kayak Tentang memberanikan diri soal ngulis lagu dan akhirnya Di album ini juga Akhirnya memberanikan diri dan Dibolehin akhirnya sama Trinity Oh Boleh nulis lagu Ih keren banget sih Iya Soalnya gue jujur ya Kayak buat bikin lagu aja emang gak segampang itu Bener Kayak butuh mood juga gak sih Bener bener Terus kalaupun mau bikin lagu dari pengalaman pribadi Malah jadi kayak aneh Dan itu gue pribadi sih Iya iya Kayak jadi Agak bingung gimana cara cari Ehm Apa namanya Kayak Lirik-lirik yang tepat Bener Yang gak ala Yang gak Bener bener banget Bisa diterima sama masyarakat juga Relate-relate banget gue Dan soalnya kayak Pas lo mikir Ntar orang mikir apa ini Tentang lagi gitu-gitu kan Iya gitu bener Iya sebenernya susah banget loh Dan ternyata Mika bisa bikin lagu Iya thank you thank you Bikin semua lagunya di albumnya sendiri Yes Keren sih Thank you Makanya kalian langsung dolarin aja albumnya di mana tuh? Di semua Digital streaming platform Favorit kalian Amplit banget Amplit banget Iya 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 Tapi kalo misalnya dari semua lagu itu kan Yang paling bener-bener yang paling Lu suka banget Ehm Gue seseneng itu gara-gara Alhamdulillah gue suka banget sama semua lagunya Semuanya yaa Iya jadi kayak Maksudnya untuk gue memilih satu lagu Ditanyain kan Waktu itu label gue nanya kayak Single Yang mau jadiin single yang mana nih? Iya 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 Terus gue yang kayak susah banget mikir gara-gara Ini bener-bener Tentang gue juga lagunya Jadi kayak gue Maksudnya ini gua banget semuanya Gue gak bisa milih Iya gitu jadi kayak Kalo disuruh pilih sih gue suka Secara Semuanya yaa Alhamdulillah sih secara seluruhan gue yang sangat puas sih gitu Kalo misalnya tadi dari semua lagunya tuh bener-bener semuanya pengalaman Atau ada juga dari cerita lain Oke Jadi karena gue juga orang yang awkward dan pemalu juga Jadi gue lagu ini tuh tentang kisah imajinatif gue sih Oke Jadi yang kayak gue karena sebagai 20 tahun yang Libra 20 tahun yang dengan Oh ya gue libra Baru padahal dari otak gue gue mau nanya nih lo apa nih Dengan penuh ekspektasi cinta dan jodoh dan lain-lain Gue sering sering berandai-andai di diri gue Tapi Ini yang seharusnya cinta tuh harusnya kayak gini loh Oke Jadi yang karena Tapi semakin tuh kan gue nyadar ternyata tuh gak kayak gitu juga gitu Ternyata Love You cannot control love gitu Dan akhirnya Gue buat kisah imajinatif gue Semalui lagu aja Jadi ini kayak Ini tuh harapan gue loh sebenernya Oh oke Padahal sebenernya Cinta tuh harusnya kayak gini gitu Tapi lu tuh tau kalo misalnya cinta tuh gak bisa Selalu Lu apa namanya Lu yang Apa control ya Iya gak bisa control dan That's why gue Bikin lagu ini ya sebagai angan-angan lo Sebenernya yang gue pengen tuh kayak gini gitu Makanya judulnya juga Love and imagination Jadi itu kayak Wow Karena imajinasi sama cinta lo gak bisa di Satuin gitu Gitu Tapi kalo misalnya kita menemukan Cinta yang mungkin Sejalan sama imajinasi kita Kan kayak Tapi kayaknya gak mungkin deh Emangnya Emangnya Jadi penasarannya Emangnya imajinasi itu kayak apa sih? Jadi kayak gue Punya Gue Karena gue sering juga Apapun mendem gitu-gitu Jadi yang kayak Eee Gue suka punya ekspektasi yang gue gak pernah kesampaikan ke orang gitu loh Jadi yang kayak gue Mendem jadi yang kayak Dan gue sadarin kayak Gue juga gak mau Saat gue berhubungan sama orang Gue juga gak mau yang rese gitu kan Kayak rese Lo harus gini Lo harus gini Jadi yang kayak Mendemnya lewat lagu aja Jadi kayak Karena gue baru nyadar juga kayak Dia ya dia Gue ya gue gitu loh Bener-bener Jadi kalo misalnya emang bener-bener ada orang yang pengen sama lo Terus nanti Emang sepeka itu Pasti dia dua kali dengerin semua karya lo Dan akan Semoga ya Semoga Akannya Menyesuaikan Insya Allah Cuman kayaknya Gak apa gue lagi Lagi seneng juga Jadi kayak Ya udahlah Yang penting Selama happy-happy aja lah Menjalani hubungan Jadi gak perlu ada yang dipaksa Bener-bener banget Bener banget Keren banget sih Sumpah pengen deh Jadi ya bikin lagu Yang kayaknya tuh menceritakan tentang diri sendiri Dan bisa orang-orang lain dengerin Yes Dan gue juga Tadi gue udah sebet bahas juga Gue on the way Sini gue dengerin Lagu lo yang terlajur mencinta Oh iya Dan gue mikir kayak Kayak sekarang gue juga Karena gue tipe orang yang Jarang workshop sama ini sama ini sama itu Ya ya I think we can mix A song together lah Kapan-kapan lah Boleh dong Yuk guys Ya pengen memperbanyak experience saya sih gue Boleh banget sih Karena lo bikin lagu bareng Ya bener-bener Wuuuh Boleh-boleh Boleh-boleh Oh iya Kan Lo suka nyanyi nih Ya Kalo misalnya keluarga Keluarga juga suka nyanyi gak? Kalo keluarga Ber musik gitu Kayaknya sih kalo yang bermusik secara serius atau emang megang instrumen gitu sih Bokap gue sih Bokap gue tuh suka piano kan Oh gitu Dia main piano banget Dan gue dapet sumber inspirasi juga banyak dari dia Soalnya dia juga Dia tuh tipe orang yang kayak dia nemu lagu baru Terus nyombongin ya Lagunya enak nih Oh gitu Jadi yang kayak Nurun ke gue Akhirnya kayak Bokap sih Mungkin yang kayak antusias Bermusik Tentang musik tuh Bokap sih Terus Kan gue dengerin nih Dari semua lagu Gue minum ya Iya silahkan silahkan Di love and imagination ini tuh gue denger-dengar kayak Lagunya tuh Jay-Z banget Yes Kayak lo emang Selera musik lo tuh jazz-jazz gitu kan Karena bokap sih Balik lagi bokap Jadi bokap tuh kayak Dia bener-bener Pasti lo punya temen lah yang kayak Apa tuh? Tau lagu terus dipamerin gitu Iya sih Kalo ada gue gitu Iya Yang kayak Ini lagu yang enak banget Lo harus dengerin gitu Dan bokap gue tuh tipe yang kayak gitu Biasanya dengerin apa? Bokap gue tuh suka banget sama Buble Atau Sinatra Gitu lah Oke By the way suka juga sih Oh Oke That's why Gue mikir kalo bisa buat lagu seru banget Aju banget semua Iya Jadi bokap tuh tipe orang yang kayak gitu Kaya Oke Kayak jadi Akhirnya semua lagu yang disuka Gue jadi suka gitu Oh oke Iya sih Kayak diracunin lagu Bener-bener Apalagi dari kecil kan Jadi kayak Lo mau gak mau jadi tau gitu loh Gitu sih By the way gue pernah dengerin juga nih Lo itu Disebut-sebut Sebagai Michael Buble ya Indonesia Wah Sering banget gak sih Lo di DM Soalnya mirip banget sih sama Michael Buble Iya iya Terus gimana tanggapan lo? Kalo gue sih Karena gue Kalo gue bisa jujur sih Tapi gue emang Sangat ngulik dia ya Hmm Gue ngeliat Cara dia berdiri di panggung Gue pelajarin Bener-bener semua Konser dia Cara dia membawa Suasana juga di panggung Jadi kayak emang I study his performance I study his game Banget lah Oke Jadi kayak Kalo emang dapet apresiasi Atau Bahkan ada orang ngomong gue Itu Gue nganggepnya Seneng aja sih Oke 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 Karena gue juga Emang mempelajari dia Mempelajari emang gue Sangat ngulik dia sih Jadi kayak Untuk orang bilang itu Gue nganggepnya Alhamdulillah lah Iya 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 Karena Mungkin ada yang mikir kayak Lo gapapa tuh Iya iya soalnya mungkin Kayak ada aja orang yang Kayak gak suka Disomongin gitu I mean Soalnya kayak Balik lagi kan What people think Kan kita gak bisa kontrol lah Jadi yang kayak �否n ya si dia Jadi yang kayak Balik lagi Alhamdulillah aja Lah kalo dia anggep gitu Iya 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 Oke 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 Sorry nih gue Sok-so gimana wsp Sok-so apa nih? Gak jelas gue kena-kena jinist Kanan juri Nggak agak akut minum aja Ganti gue ngomong nanti lo Tinggal jawab Anak baru Anak baru nih Maaf Maaf Anak baru Sapa kok gue juga anak baru nih Oh iya Nih Di Ami Awards Lu masuk Nominasi kategori Jazz Kontemporer Terbaik Yes disandingkan bareng Ardhito Pramono iya wuuu gila apa perasaan lo? perasaannya seneng aja sih maksudnya kayak bisa orang bisa mengapresiasi musik gue sebagaimana orang mengapresiasi dia jadi yang kayak karena juga kita juga orang kita berdua gue sama Ardhito juga temenan temenan yaa? temenan deket iya jadi yang kayak pernah workshop bareng itu gak sih? pernah ya main aja main-main aja sih nongkrong-nongkrong jadi gue sama dia kayak gak ngeliat competition lah maksudnya kayak justru gue berterima kasih gara-gara dia juga orang Indonesia copingnya mulai terbuka sama musik-musik jazz kan jadi yang kayak pas albumnya kemarin rilis tuh juga gue terima kasih ke dia juga kayak lo sumber inspirasi gue dan lain-lain lah jadi yang kayak untuk disayangin sama dia di Noami Awards kehormatan aja lah sih nganggap-nganggap-nganggap kanal sih guys sementah kayak apa ya lo tuh kalo gue liat-liat aja esok banget ya ya ampun malu gak jadi deh maksudnya kayak bijak gitu loh ini sok bijak aja sih gara-gara ini pertama podcast pertama gue tapi gak sih kalo bisa lah emang apa ya yang ada di yang keluar dari mulutnya tuh asal seriminan apa yang ada di pikiran lo juga tadi udah latihan juga di mobil tadi manjay oh gitu ya ampun maaf ya gak ngomong gue udah minta supir gue tanyain gue dong gue kira-kira jawab apa gitu ya elaaaduh oh iya nih mau nanya nih eh sebenernya nanya-nanya terus ya dari tadi pokoknya nih ada pertanyaan dari SMP udah jadi anak band ceritain dong sedikit gimana ceritanya bisa bikin band band jadi dulu balik lagi Cita ini nyambung sama Tante Meli oh iya jadi gara-gara anaknya Ale Ale tuh anaknya Tante Meli dia tuh demen gitar oke terus adeknya main drum oh iya terus gara-gara gue sering banget main kerumahnya jaman-jaman jaman-jaman fiksi jaman-jaman yang gitu-gitu tuh sepedaan main skateboard tuh gue bareng juga jadi kayak mereka ngeliat gue temen deket juga akhirnya Tante Meli ada suatu saat ada acara puasa gitu acara puasa ramadhan gitu lah sahur-sahuran gitu dan mereka butuh ga ada band nih akhirnya yang kayak gue bawain lagu-lagu potret sama Ale Abe jadi yang kita itu deh kita buat band namanya Goodbye Felicia itu berarti bertiga? bertiga sama temen gue Raffi ada yang main bass terus akhirnya kita ikut beberapa kompetisi juga kompetisi juga dan akhirnya ada yang menang ada yang kalah ya gitu-gitu sih terus akhirnya mungkin karena antusias kita udah beda gue si Ale jadi fokus nge-DJ oke Abe jadi rapper sekarang jadi kayak mungkin udah sekarang udah ga jalan lagi ya sih di Syria iya bener-bener oh gitu ternyata ya iya lu ikut nge-band band dadakan iya 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 tapi band dadakannya pasti keren sih kayak ada ga sih videonya sama-sama masih ada di youtube sih cuman aduh gue lupa namanya gue lupa oke nama bandnya apa? Goodbye Felicia Goodbye Felicia yes ini pertanyaan tentang ketinggalan pesawat oh iya kamu pernah ketinggalan pesawat karena ketiduran di Dubai apakah itu benar? iya jadi buat musik video pertama gue itu kan kita buat videonya di Amsterdam oke ini video apa nih? misi video apa? misi video yang single pertama gue apa tuh judulnya? persona cinta persona cinta yes persona cinta aja dan kita buat videonya di Amsterdam oke terus gara-gara nah kebetulan tuh flight gue sendiri jadi flight gue sendiri kita transit di Dubai oke terus karena gue di pesawat tuh ga bisa tidur sama sekali iya akhirnya baru tidur pas transit bisa tidur pas transit pas di bawah gue udah sengaja taro hape tuh disini iya taro hape disini jadi kayak biar kedengeran banget lah iya iya alarm bunyi nah ternyata pas gue bangun-bangun flight gue tuh jam 4 pagi bangun-bangun gue jam 9 pagi oh my god astaga itu lo sendiri ya? itu lo sendiri ya? sendiri gue oh my god terus 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 akhirnya bener-bener ketinggalan gimana dong gimana dong gimana dong label keluar budget lagi hahaha label gue keluar budget lagi deh jadi kayak pengalaman pertama kali lah oh my god karena kalo misalnya lo sama keluarga atau lo sama temen kan at least ada yang temen lo iya bangunin lah ya bangunin atau gimana dan saat itu gue sendiri bener-bener yang kayak anak ilang aja gue gak pernah ketinggalan pesawat ampun gue baru 18 tahun yang kaya panik gue liat keadaan kiri terus kaya akhirnya gitu deh jadi maaf trinity telat pesawat ya gitu sih pengalamannya lo gatau sih ya kalo misalnya gue ketinggalan pesawat apalagi diluar negeri gitu ya 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 panik sendiri ya gabisa pake bahasa orang ya 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 bahasanya apa bener bener lo ga, gue panik banget saat itu karena pertama kali juga kan gue juga miss flight gitu belum pernah tapi telat transit tuh serem banget kan terus abis itu lo jadinya gimana tuh? nunggu aja terus disitu? nunggu sampe next flightnya 6 jam kemudian lah jadi gue nganggur kaya selama oh my god hampir seharian di airport astaga celam banget bener bener cuman dan baterai abis aduh terus itu gimana? dan charger di koper nah koper di jadi yang kaya gue hemat gitu airplane mode tiap berapa menit astaga astaga iya parah 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 apalagi kalo baterai udah bocor terus kalo terus di pesawat tuh dapet charger kan jadi kaya gue tinggal colok aja jadi selama di transit gue 12 jam ga megang hp dan ketinggalan di dubai sendiri panik sih panik banget panik sih kok tau aja dapet cerita dari mana? dapet cerita dari team q doang jee nah tepuk nih tepuk nih aduh oke nah ini dia nih yang terakhir nih oke dari kemarin nemuin tiktok challenge ah oke tiktok challenge nya happy guy yes ya kaya salvok itu sih sebenernya sell video clipnya oke ceritain dong tentang video clipnya bener ga sih ini keluarga kamu semua yang main di bener bener jadi ini di happy guy ini sebenernya lagunya sedikit berkesan lah buat gue soalnya pertama kali gue bisa involve keluarga juga dan pertama kali gue bisa involve orang-orang trinity juga oh dan orang-orang trinity tuh dia yang backing vokal oh yaa iya kaya enr nya terus kabar sana ya kabar si mas mala mas mala oh kamala 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 tuh yang backing vokal terus ada sound engineer nya juga backing vokal juga jadinya kaya jadinya kaya cukup berkesan gara-gara orang-orang yang ter.. yang involve di project ini tuh yang orang-orang terdekat gua yaiyai di video juga nenek gue, kakek gue tuh ikut oh my god adek-adek gue juga jadi kaya single karna ini album pertama gua pinginnya kaya berkesan buat publik gue pribadi dulu deh iaiyaiai jadi yang kaya kesetan keluarga gue ada disitu juga so it's very meaningful sirup by gue namanya heklioen sih kayak maksudnya kaya di dalam eyy.. apa karier juga pasti masih tetep merangkul keluarga juga, jadi lebih merasa didukung, kayak kasarnya lebih afdol lah iya benar sih, jadi kayak semuanya terlibat gitu, yang pengen tuh ada semuanya dan apalagi pas backing vocal nya juga orang-orang trinity, orang-orang dalam kan jadi kayak kita lebih kenal dan lebih tau aja dan mereka juga gak pernah nyanyi sebelumnya gitu loh selain Mas Mala ya, Mas Mala kan emang dulu dia punya band cuman kalo orang-orang itu yang backing vocal, surprising itu seseru itu sih buat gue jadi kayak ngeliat ada orang ini di belakang, iya bener-bener jadi kayak kerja sama orang-orang terdekat sih enak banget sih iya bener banget sih, aduh ya ampun oh gak minum itu udah emang sama aja sih, gue sukanya yang kalo udah nanti sampe cair banget oh oke enggak sih sebenernya enggak sih sebenernya enggak esnya tuh di akhirnya udah mana-mana sampe keluar enggak sih oke oke thank you banget udah mau obrol enggak gue yang thank you lah udah boleh udah boleh di interview sama Aduh, kita kayak mau kerja gitu ya, diinterview Oh iya, sebelum kita dadah-dadah sama kamera Kita lo bikin tiktok dulu nih Oke Lo ajarin gue bikin tiktok Tapi tiktoknya harus berdiri Oh iya, boleh 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 Gimana nih, gue kayak perasaan It's very simple, it's very simple Pake apa ya gue aja ya Oke Ini tiktokan lagi Jadi coba lo nonton dulu ya Oke Coba ya It's very simple sih I'm a happy guide Like the birds in the sky All the world is mine And everyday sun shines I'm a simple guide Oke, thank you guys Buat nonton Eh apa sih, itu gak jelas Maksudnya, terima kasih buat yang udah nonton Z Talks Yes Thank you juga buat Adikaraf, Fardy Thank you banget udah having me here Thank you so much Thank you so much Apa namanya Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Adikaraf Yes, di adikaraf Adikaraf Fardy tanpa Ardi nya Oke Terus Jangan lupa juga buat dengerin mini albumnya Adikaraf di mana? Adikaraf kan Adikaraf Di semua digital streaming platform Namanya Love and Imagination Oke Dan sekarang gue mau Ngasih persembahan buat Ziva Gara-gara ini kisah imajinatif gue Ditulis di buku Ceritain aja So, I wrote this book Oke Semoga suka Yes Ya ampun, lucu banget Aku mau buka sekarang apa? Nanti aja ya? Silahkan kalau mau Kalau sih sebenernya buka sekarang Tapi kayaknya nanti aja Dia di-stopiin aja Hahaha Oke Terima kasih sekali lagi ya Thank you Viva Thank you banget Thank you guys Senang banget dapet ini Jangan lupa buat subscribe channel ini Like juga Comment juga Yes Dan share pasti Ya Bye-bye See you on the next scene Muah Bye-bye Bye-bye